Teman-teman kita kan Kepo Kriminal kali ini membahas tentang seorang wanita cantik asal Indra Bayu yang dihabisi pelanggannya sendiri karena menyebutkan lelaki tersebut orang kere, miskin gak punya uang. Kejadian ini terjadi ketika seorang selebgram sosial media yang cukup terkenal dan punya banyak followers menyedihkan wanita tersebut meninggal dalam keadaan nungging usai bersetubuh dengan teman kencannya sendiri. Wanita ini dihabisi teman kencannya sendiri karena teman kencan merasa dihina oleh wanita tersebut. Gadis cantik ini bernama Sela Anggita Putri warga Koja Jakarta yang menjadi korban kebingasan lelaki yang menjadi pelanggannya. Kejadian ini diawali saat temannya Dwi Angdini curiga kepada pelanggan terakhir Anggita. Punya pirasa tak enak kepada orang yang terakhir memakai jasa Anggita namun saat itu Dwi merasa dirinya tak bisa apa-apa hanya bisa menunggu Anggita selesai melayani pelanggan tersebut. Malampun hampir subuh Dwi Angdini capek karena dirinya pun punya banyak pelanggan di hari itu. Akhirnya Dwi ketiduran. Hingga pada subuh hari akhirnya terbangun dan coba menghubungi Anggita. Beberapa kali SMS tak dibalas, beberapa kali telepon tak diangkat. Ada yang aneh tak seperti biasanya, biasanya sesama teman ini saling menghubungi ketika customer sudah selesai. Setelah itu akhirnya Dwi pun memutuskan untuk mengetuk kamar Anggita yang juga ternyata tak dijawab-jawab. Mengintip ke kamar Anggita terlihat sesosok tubuh yang tergeletak. Dwi pun kaget hingga akhirnya meminta bantuan kepada penghuni kos lain. Mencoba mendobrak kamar Anggita hingga akhirnya berhasil, semua dikagetkan. Teman-teman sekolah Anggita begitu juga Dwi kaget dengan kondisi Anggita yang ditemukan sudah tak bernyama. Tergeletak nungguing di kamarnya sendiri. Banyak memang di kondisi Anggita saat ditemukan. Anggita putri saat itu bahkan ditemukan dengan tak bernyawa dan tak memakai busana. Warga kos pun langsung menghubungi pihak kepolisian. Dalam waktu yang cepat pihak kepolisian pun datang ke TKP langsung menyelidiki kamar Anggita putri. Di kosan tersebut polisi pun menginterogasi semua yang mengenal Anggita untuk menceritakan kejadian di awal. Jenazah Anggita putri pun langsung diotopsi. Dari hasil otopsi tersebut memang Anggita mendapatkan penganiayaan berat hingga mengakibatkan dirinya lemah dan juga hingga tak bernapas. Pihak kepolisian mendapatkan banyak informasi termasuk salah satunya tentang kosan Anggita putri. Di kosan tersebut ternyata hampir seluruh penghuninya adalah seorang PSK yang melayani kustomernya langsung di kosan tersebut. Ada informasi dan bukti yang jelas tentang kosan tersebut. Pihak yang berwajib pun langsung menutup kosan tersebut dan meminta warga di kosan tersebut untuk pulang bahkan ke tempat saudara masing-masing. Dari keterangan duit teman dekat dari Anggita yang memang curiga kepada pelanggan terakhir Anggita, akhirnya polisi pun menginterogasi. Polisi akhirnya menyelidiki siapa lelaki kustomer terakhir Anggita yang ternyata tahannya sekali memakai jasa Anggita, melainkan sudah tiga kali dengan Anggita putri. Dengan waktu yang cepat pihak kepolisian pun langsung bisa menemukan siapa pelakunya bahkan menidentifikasi pelaku, penganiayaan hingga pembunuhan kepada Anggita putri. Lelaki tersebut bernama Luqman Hakim yang ternyata memang sudah mengenal karena sudah tiga kali memakai jasa Anggita. Luqman ditangkap oleh polisi di Indramayu saat dirinya memang bersembunyi di rumah saudaranya. Luqman pun tanpa perlawanan dan mengakui semua kejahatannya kepada Anggita putri. Tak hanya mengakui dirinya melakukan kejahatan kepada Anggita putri, namun Luqman Hakim pun mengakui motif yang sebenarnya. Menurut Luqman Hakim dirinya cukup sakit hati dengan ocihan dan hinaan Anggita putri. Kejadian ini pun diceritakan langsung oleh Luqman Hakim. Sudah ketiga kali dirinya memakai jasa Anggita, namun berbeda dengan pertemuan pertama dan kedua, saat itu Luqman Hakim punya uang dan juga nampaknya Anggita senang karena diberi banyak uang oleh Luqman Hakim. Berbeda dengan pertemuan ketiga kali ini, saat Luqman Hakim tak bisa lagi memenuhi hasrat birahinya, ingin bertemu dengan Anggita, namun dirinya mengaku tak punya uang. Saat menghubungi Anggita putri, Luqman Hakim tak berterus terang tentang kondisi keuangannya. Dirinya hanya menyebutkan ingin bertemu dengan Anggita, bahkan siap lagi membayar Anggita. Anggita putri yang nampaknya senang punya customer, menerima ajakan dari Luqman Hakim dan meminta Luqman langsung ke kosannya saja untuk transaksi di kosannya. Bahkan detik-detik Anggita putri dengan Luqman Hakim masuk ke kosan pun terlihat CCTV. Ini dia CCTV saat keduanya masuk ke kosan sebelum melakukan setubuhan, sebelum melakukan persebuhan seperti biasa dari transaksi yang dijanjikan satu sama lain. Luqman Hakim mengakui dalam pertemuan ketiga kali ini seperti biasa Anggita putri memuaskan dirinya. Namun pas kepermainan mereka sudah selesai, Luqman Hakim hanya mengeluarkan uang Rp50.000 dari sangko celananya, berbeda dengan perjanjian di awal, membuat Anggita putri meradang marah dan berteriak. Amukan Anggita putri menyebutkan Luqman Hakim tak tahu diri, tak punya uang kere dan merasa ditipu. Bahkan terang-terangan Anggita berteriak, Luqman Hakim adalah penipu. Tak terima dengan amukan Anggita putri, Luqman Hakim pun langsung menganiaya Anggita putri, bahkan menekan tubuh Anggita putri. Tak hanya itu, saat Anggita berteriak, nambaknya Luqman Hakim takut ketahuan warga kos lain, hingga membekap hidung Anggita putri dengan bantal, sehingga Anggita putri lemas dan tak berdaya lagi. Luqman Hakim juga mengaku dirinya saat itu memang tengah mabuk habis minum bersama teman-temannya. Kesal dengan amukan Anggita putri, baru kali ini Luqman Hakim kesal kepada seorang wanita yang ternyata menghinanya. Menurut pengakuan Luqman Hakim, peristiwa ini tanpa sengaja, tak pernah direncanakan sebelumnya. Bahkan Luqman Hakim merasa uang Rp50.000 itu akan diterima Anggita putri, karena sebelumnya Luqman selalu memberikan uang-uang besar. Kali ini nampak bisa dimaafkan Anggita putri, namun ternyata tidak. Menyesal sudah melakukan pembunuhan kepada Anggita putri, mengaku tak sengaja. Luqman Hakim pun meminta maaf kepada keluarga Anggita putri dan juga keluarganya. Tak bisa berbuat apa-apa, hanya mengaku menyesal Luqman Hakim pun siap menerima semua hukuman yang ada. Buntut dari ejekan menyebutkan kalau lelaki tersebut kere, kali ini Anggita putri dihabisi pelanggannya sendiri di pertemuan ketiga. Teman-teman makasih udah dengerin cerita kasus kali ini. Semoga cerita ini bisa dijadikan pengalaman hidup untuk kita semua dan kita bisa belajar dari permasalahan ini. Terima kasih teman-teman ketemu lagi di Kitakan Kepo Kriminal selanjutnya.